Intro Kami bersyukur kepada Tuhan Hari ini kami bisa dapat menyelesaikan Pembangunan rumah bagi ASEN Di tahun 2020 Kita mendapatkan alokasi dari dana dat Alokasi dana khusus Sebesar 2.900.000 juta Itu diperuntungkan untuk Pembangunan 10 unit rumah Di tahun 2020 Lalu Kita juga mendapatkan lagi penambahan Di tahun anggaran 2021 Tahun 2021 kita mendapatkan juga 10 unit lagi Jadi kita bisa lihat Model Tipe rumah ini agak-agak berbeda Keroyang ini Yang tahun 2020 Eh 2021 Yang sana 2020 Jadi berjumlah Sekali yang Bupati meresmikan hari ini Sebanyak 20 unit 20 unit Ini rumahnya Tipe 45 Dua kamar tidur Ruang tamu Dapur dan kamar mandi Dikhususkan bagi Para ASEN Golongan 3 Golongan 3 Yang menduduki Jabatan Di Jabatan Jadi ini Ada syarat-syaratnya Bagi ASEN yang menempati Ada kontribusi juga ke Kas daerah Satu unit rumah Sesuai dengan Undang-undang Nomor Kementerian Dalam Kementerian Nomor 16 Nomor 16 Tahun Nomor Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjualan ASEN Pemerintah Barang milik negara Dengan demikian Setelah kita hitung Keseluruhan Sesuai dengan Aturan Jadi setiap rumah Penghuni Dia wajib Membayar Kekasda Sebesar Rp180.500 Perbulan Dan ini Nanti teman-teman Dari Penas pendapatan daerah Yang punya kewenangan Nanti setengah dengan kami Jadi Dia terhitung Saat dia masuk Masuk rumah Dia sudah Berbaya kontribusi Dengan demikian Ini kan Membantu Untuk Menunjang PAD Di Kabupaten Manuklari Ini Kapan Pak Beliau Ini Kapan Sampai jumpa